Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah adalah hari raya besar umat Islam di seluruh dunia, sehingga warga dusun petahunan desa jajak kecamatan Gambiran, pada minggu pagi melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha, sebanyak satu ekor sapi dan satu ekor kambing. Hewan kurban yang akan disembeli terlebih dulu diperiksa oleh tim kesehatan dari Dinas Pertanian dan Pangan, hewan kurban yang tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku, disembeli oleh panitia kurban, di tanah lapang milik warga. Sementara itu Haji Lukman selaku panitia kurban mengatakan, tahunan UNWRT 2, UNWRT 1, seolah ini Pak Bersani insya Allah, setiap tahun menggunakan adagat. Setiap tahun? Setiap tahun. Untuk kali ini? Ada sapi satu. Untuk kali ini berapa? Alhamdulillah tetap. Memang kita menerima perencanaan setiap tahun. Oh begitu? Satu sapi. Ditambah lagi dengan kambing dari warga yang mau kurban. Ini dari mana? Personal atau semacam urunan? Ini semacam pembelajaran. Ini pembelajaran. Jadi setiap tahun kita mengerjakan pembelian satu kurban untuk orang tujuh tetap. Untuk begitu ya? Sifatnya pembelajaran. Tapi ini dipikul oleh orang lima puluh. Orang lima puluh. Tapi berjalan selama tujuh tahun. Atau disebut semacam marisan, tanda kutip. Alhamdulillah ya, seperti itu. Sifatnya kita adalah pembelajaran. Oh begitu. Ya, pembelajaran biar setiap tahun kita itu bisa menyembelih perubahan. Berarti ada komunitas, ada wadahnya di sini? Ya, Alhamdulillah. Oh begitu. Di sini ada wadahnya. Di sini wadahnya adalah mushollah. Mushollah. Hidayah yang ada di depan itu. Oh iya. Dan selaku ketuanya. Yang sudah perencanaan itu adalah saldi. Pasti itu sudah. Habis satu kemarin yang juga sabis satu. Habis satu ini juga masih tetap sabis satu ini. Ditambah lagi dengan kambing dari warga ini yang punya percayaan untuk mengkorbankan. Ini akan identik dengan harga yang korban. Begitu ya. Sehingga warga di sini ya kita berharap ada semacam pembelajaran. Karena kan secara langsung kalau mungkin satu warga kita kumpulkan mencari tujuh orang untuk beli sabi kan mungkin tidak. Begitu ya. Harga sapi sekarang begitu juga. Minimal 15 juta. Sedangkan 15 juta kalau dibagi orang tujuh. Secara otomatis dia akan merasa keberatan. Tahu sendiri nih bukan sini. Makanya kita itu mengadakan pembelajaran seperti itu simpatnya. Sehingga urunan. Jadi tetap kita punya niatan yang ikhlas yang penting 50 orang itu masih anggota itu punya niatan yang ikhlas. Warga ini khusus RT dan RT. Yang jelas setiap tahun ada target begitu ya. Ada rencana begitu ya. Dan itu dirinjenikan sendiri paling jelas. Dan juga untuk kita sendiri. Mudah-mudahan nanti dengan hasil pembelajaran ini. Kalau punya rezeki dia bisa untuk mengeluarkan berubah ibu atau berubah kambing dan resala. Tapi kalau berubah sapi ya sudah mati. Jadi tetap yang penting setiap tahun kita tidak lepas satu sapi. Betul ya. Mesti. Karena nanti ada target yang istilahnya bisa dua sapi. Nah itu nanti kan merekrut orang tujuh. Nah kita 50 orang itu sudah jangka waktu sudah tujuh tahun. Jadi nanti kalau sudah tujuh tahun ya nanti kita nanti buka lagi ya. Karena ini pembelajaran lagi. Artinya ini terwakili oleh musolah apa ya. Nah musolah lagi. Untuk tahun ini memang lagi ada istilah BMK itu ya. Untuk korban korban. Kita membeli di tempat yang sudah steril. Jadi kita di tempat yang steril itu kita datang ke tempatnya di daerah mana itu? Taman Agung, Seratin ke Barat dulu ya. Di situ kita melihat banyak sekali. Dan obat-obatan semuanya sudah terjaga. Sehingga kita itu untuk mengartisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mencari tempat itu yang karena sudah sesuai dengan standar. Artinya hewan itu sehat? Sudah sehat. Dijamin sehat? Sudah dijamin sehat. Dan datangnya kita tidak menginap di sini. Barangnya itu datangnya tadi malam. Oh begitu. Sehingga malam sudah dalam kondisi sehat. Kita sudah cek di sana sudah ada mantrinya. Yang jual itu sudah memberitahukan bahwa hewan-hewan yang ada di sini sebanyak adalah kurang lebih kita melihat kemarin itu ada sekitar kisah puluh. Itu sudah pesanan semuanya. Oh gitu. Jadi nanti tinggal kirim dan cek kesehatan. Itu cara antisipasi situasi PMK begini? Karena kita kalau misalkan datangkan sendiri nanti kita kan... Apa jaminannya? Nah itu, nanti kalau kita benih terus merawat, kita akan juga nanti mendatangkan tim kesehatan. Nah kan gitu. Sehingga kita langsung ditemukan. Tinggal siap pakai ya. Ya, tinggal siap pakai. Kita juga komunikasi dengan orang-orang yang penting. Tolong Pak jangan sampai kita itu menjadikan masalah nanti dengan orang-orang yang lain. Alhamdulillah semuanya. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi. Selamat menikmati.